Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YMCA Lahaku Tutorial. Kali ini saya akan bagi-bagikan tips teman-teman, apakah teman-teman sudah pernah membuat tabel seperti begini ya. Ini ada yang sudah ditandai dan ada beberapa yang sudah diberi warna. Nah, kalau teman-teman berkesulitan membuat warna seperti begini, silakan disimak video ini sampai dengan selesai. Kita langsung saja ke tutorialnya. Misalkan di sini kita tambah warna pada kolom tabel ini. Kita letakkan saja kursor di sini ya. Kemudian silakan pencet tombol shift tambah tanda panah kanan. Nah, itu adalah cara untuk select tabel atau nge-block satu kolom tabel saja. Selanjutnya arahkan kursor pada shading. Selanjutnya silakan dipilih warna yang sudah tersedia. Setelah dipilih warnanya, klik saja menggunakan mouse. Selanjutnya kita klik saja di sini. Nah, sekarang warna sudah ada pada kolom tabel ini teman-teman ya. Nah, ini adalah tips yang kedua. Arahkan saja kursor pada bagian atas tabel sampai berubah kursornya ada tanda panah seperti begini. Kemudian klik saja menggunakan mouse. Nah, sekarang barisnya sudah ter-select atau sudah ter-block. Misalkan tulisan ini kita miringkan. Kemudian klik saja di sini italic. Maka teks pada kolom tabel ini sudah miring semua. Atau teksnya kita hitamkan bisa sekaligus teman-teman. Kita klik saja di sini bold. Maka sekarang teksnya sudah berubah menjadi bold. Kalau misalkan kita selek keseluruhan tabel ini, kita klik saja tanda panah di sini yang ada pada kolom tabel. Klik saja menggunakan mouse. Maka tabel kita sudah ter-select semua. Atau sudah ter-block secara keseluruhan kolom tabel kita. Oke, demikian tutorial ini teman-teman. Kalau kiranya bermanfaat, silakan di-share dan dibagikan kepada teman-teman kalian ya.